Bagaimana ada pada staff atau tenaga kependidikan, kayak misalnya petugas perpus, petugas kebersihan, terus yang jaga kantin, bagaimana ya bersikap beliau-beliau itu juga harus dihormat, harus dihormati sama kayak guru Yang pertama, mengucapkan salam dan terima kasih, ya sama kayak guru, sama, lalu yang kedua, tidak membuat keributan, kalau di depan kantin, di depan perpus, jangan ribut, kasihan yang di dalam ya Terima kasih telah menonton!